Intro Pemilik penginepan inilah judul suara pengembangan kali ini Bapak Ibu Saudara, tahukah Anda bahwa ketika Maria sedang hamil Harus berjalan atau nak geledai dari Nasaret ke Bethlehem untuk sensus penduduk Jaraknya seperti Surabaya Ngawi, kurang lebih sekitar 160 kilo atau 3 hari perjalanan Dalam kondisi tempat yang berdebu dan padang gurun yang harus dilalui yang demikian sukar Dan mereka tidak mengira bahwa seharusnya kedatangan malekat Dan pengumuman anak yang lahir adalah juru selamat dunia Harus mengalami fase kelahiran yang demikian menyedihkan Saudaraku Ketika sampai di Bethlehem harus menginap untuk cacah jiwa Mereka berdua Yusuf dan Maria tidak ada berniat berencana melahirkan di Bethlehem Tetapi apa boleh buat rencana Allah lain Ketika mereka mencari tempat penginepan satu, penginepan yang kedua Semuanya mengatakan tempatnya sudah penuh, tidak ada lagi tempat bagi mereka Kemungkinan juga karena mereka melihat kondisi Yusuf dan Maria Seperti orang biasa, mungkin tanpa emas di lehernya Maria Atau cincin, atau barang berharga lainnya tidak dikenakan Saudaraku Karena mereka orang biasa, Yusuf tukang kayu Nah sehingga pada detik-detik Ibu Maria mau melahirkan Dan mereka semuanya menolak dan tidak ada tempat Hanya menunjukkan tempat tertentu Kita tidak tahu berapa tempat penginepan yang mereka jalani Bisa dua, bisa empat, bisa enam Saudaraku Dan yang terakhir kalinya, bisa-bisanya seseorang yang punya penginepan Mengatakan, maaf walaupun istri Anda mau melahirkan Di sini tidak ada tempat, Anda sudah terlambat karena di sisi penuh Saudaraku-saudaraku, tidak menyangka bahwa pemilik penginepan itu menawarkan kandang Tidak ada di dunia ini yang pernah seseorang pun Yang paling miskin atau hidup di bawah kolong jembatan Mengiakan atau menyuruh seseorang Atau membiarkan dirinya melahirkan di sebuah kandang Tetapi itu faktanya Saudaraku Maria pun mengiakan Dia tidak bersungguh-sungguh, dia tidak membantah Dia tidak mengeluh kepada Tuhan Kenapa semuanya ini terjadi demikian Padahal aku didatangi malakan Dan kandungan ini adalah dari Tuhan di tempat yang maha tinggi Saudara yang dikasih oleh Tuhan Maria telah menerima apa yang menjadi bagiannya rancangan Allah di dalam hidupnya Adakah kita seperti pemilik penginepan, saudaraku Yang tidak begitu menghargai Atau memberi kesempatan seseorang melahirkan di tempat yang layak Atau kok kita seperti Maria Yang rela menderita apapun demi kelahiran Sang Juru Selamat Saudaraku yang dikasih Tuhan Bagaimanapun keadaanmu Mungkin engkau kekurangan saat ini Adakah engkau menerima seperti Maria Dalam kondisi apapun Masalah apapun Percobaan apapun Engkau tetap melekat kepada Tuhan Dan tetap pada rencana Allah Berjalan dengan tujuan-tujuannya Allah Demikian, saudaraku Marilah kita menjadi seperti Maria Bukan seperti pemilik tempat penginepan itu Tuhan Yesus memberkati kita semuanya Amin Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!